Hai asal mula nama pambuang Sulawesi Barat adek-adeku yang manis ketemu lagi kita di channel pohon cumara seperti biasanya sebelum kita melanjutkan kisah ini marilah kita bersama-sama untuk dapat mengembangkan channel ini dengan cara ketik like share subscribe dan hidupkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video kita yang berikutnya selamat menonton ya dahulu kala di kampung benua ada tiga pemuda yang memiliki tiga gelar ilawase ilawase menjalankan tugasnya dengan membuka hutan liar menjadi ladang dengan menggunakan wasse atau kapat dua ilawela ilawela mempunyai tugas untuk membersihkan wela atau rumput laut di pantai yang akan dijadikan wilayah perdagangan tiga ilawela memiliki tugas meratakan tanah di pantai yang berlubang karena ula bukang atau kepiting tiga pemuda tersebut menjalankan tugasnya masing-masing dengan baik sampai akhirnya mereka bertiga menjadi penguasa di wilayah yang mereka garap ladang milik ilawase menghasilkan banyak tanaman palawija sedangkan wilayah yang digarap oleh ilawela dan ila bukang menjadi pelabuhan sebagai pusat perdagangan karena keberhasilan mereka mereka lalu bersepakat untuk menyatukan ketiga wilayah mereka mereka menamai wilayah itu palayarang talu artinya adalah tiga tiang layar suatu hari seseorang bernama powata dimendatangi mereka dia bermaksud mengajak negeri palayarang talu untuk bergabung menjadi anggota pitu bakbana binanga yaitu persekutuan kerajaan-kerajaan di daerah mandar namun ketiga pemuda itu menolak kuwata tak menyerah beberapa hari kemudian dia datang lagi lagi-lagi ketiga pemuda itu menolaknya masih banyak rakyat kami yang susah kami akan membangun negeri kami terlebih dahulu kata ilawela ah jika itu permasalahnya aku akan membayar tambo atau upah pada kalian jawab kuat tadi mendengar ucapan kuat tadi ketiga pemuda itu akhirnya setuju kapan tambo itu akan kau bayarkan tanya ilawase minggu depan janji pitu wadi akhirnya palayarang talu bergabung menjadi anggota pitu bakbana binanga ketiga pemuda itu berharap tambo yang akan mereka terima bisa untuk membangun wilayah mereka namun setelah lewat dari seminggu kuat tadi tidak juga membayarkan tambonya ketiga pemuda itu dan rakyat palayarang talu berharap dan terus menunggu selama menunggu itulah kata tambo sering diucapkan lama-lama ucapan tambo berubah menjadi tamboang dan berubah lagi menjadi pamboang sejak saat itulah rakyat negeri palayarang talu menyebut negerinya sebagai pamboang dan sampai saat ini pamboang dikenal sebagai nama sebuah kecamatan di daerah Sulawesi Barat selamat menikmati